Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan video seterhana saya. Salam sejahtera selalu untuk sahabatku semua, demanapun berada. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan dimudahkan dalam segala kursan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berkunjung ke Memakaman Lopar yang ada di Kabupaten Meruki, yang mana saya dapat informasi dari sahabat saya bahwa di area pemakaman sering ada kasuari yang mencari makan. Dan kemungkinan menurut predisi saya, kasuari tersebut peliharaan dari warga sekitar yang dekat dengan area pemakaman. Untuk warga Meruki memelihara kasuari atau usaha merupakan hal yang banyak dilakukan. Selayaknya seperti kita memelihara ayam atau kambing, dan dikarenakan di hutan masih banyak kasuari juga rusak, untuk memelihara warga, masyarakat cukup menangkap dari sana. dan diperanakan di rumah. Dan benar adanya, ternyata di pemakaman ini ada kasuari, tapi masih bisa dikatakan belum dewasa, karena dari warna bulunya masih cokelat. Dan kasuari ini agaknya kelelahan setelah tadi mencari makan ke sana kemari. Makanya ini seperti duduk, dia beristirahat. Coba saya akan bangunkan, biar dia berjalan. Saya tidak berani terlalu dekat. Tapi ini dengan kehadiran saya agak cuek tidak memperhatikan, mungkin sakung lelahnya. Nah ini contoh kasuari yang dewasa, bulunya berwarna hitam mengkilat, jelak dan di atas kepalanya sudah membiru. Kalau yang ini, kalau yang tidak jelak, kalau ada manusia mendekatinya, dia akan langsung menyerang. Ternyata belum mau berdiri. Berdiri, coba saya akan berusaha untuk, ah ternyata ini sudah mau berdiri dan berjalan. Dan ternyata cukup jengat sekali sahabatnya semua. Dengan dipeliharanya kasuari oleh masyarakat, mudah-mudahan keberadaan kasuari di Kabupaten Melodi ini bisa lestari, juga bertahan, bahkan bertambah. Apabila diperanakan selayaknya memelihara ayam dan jenis ungkas lainnya. Sekian, terima kasih.